Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Ziricap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Class of the Titans yang rilis pada tahun 2010 lalu. Film ini menceritakan tentang upaya seorang manusia biasa bertarung melawan monster raksasa dan para dewa. Bisakah manusia ini memenangkan pertarungan? Film ini disutradarai oleh Louis Leteriet, dipintangnya oleh Sam Worthington, Matt Mickelson, Kema Tertron, dan Alexa Davalos. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Attack on Earth, Attack Class of the Titans. Semangka! Dahulu kala, jauh sebelum bumi dihuni oleh manusia, bumi dikuasai oleh para titans. Para titans sangatlah kuat, namun kekuasaan mereka diruntuhkan oleh anak-anak mereka sendiri yang bernama Zeus, Poseidon, dan Hades. Zeus meyakinkan saudaranya Hades untuk menciptakan monster yang sangat kuat untuk dapat mengalahkan orang tua mereka. Dengan diambil dari bagian tubuhnya sendiri, Hades menciptakan seekor monster yang disebut Kraken. Setelah berhasil merebut bumi dari kekuasaan titans, Zeus kemudian menjadi Raja Langit, Poseidon menjadi Raja Lautan, dan Hades tertipu oleh Zeus, justru hanya menguasai dunia underworld yang penuh kegelapan dan kesengsaraan. Zeus lah yang menciptakan umat manusia, dan doa-doa dari manusialah yang menjadi sumber kekuatan para dewa. Namun seiring berjalannya waktu, umat manusia semakin gelisah, memberontak, dan akhirnya bangkit menentang para dewa. Pada suatu hari, di tengah lautan lepas, seorang nelayan yang bernama Spiros menemukan sebuah kotak misterius yang terapung. Dia pun mengambil dan membukanya. Dia terkejut karena melihat seorang bayi yang masih hidup dan ibunya yang telah tewas di dalamnya. Karena kasihan, Spiros mengambil dan merawat anak itu. Anak itu diberi nama Perseus. Saat remaja, Perseus sempat bersedih karena istri Spiros sedang hamil. Perseus yang sadar kalau dia bukan anak kandung mereka, takut kalau kasih sayang mereka akan teralihkan ke anak kandung yang sebentar lagi akan lahir. Namun Spiros menenangkan hati Perseus dengan berujar, meskipun Perseus bukan anak kandungnya, dia dan istrinya sudah menganggap Perseus seperti anak sendiri. Spiros dan istrinya sangat menyayangi Perseus. 12 tahun kemudian, saat Perseus sudah dewasa, dia membantu ayahnya untuk menarik jala di lautan. Namun setelah diangkat, tidak terdapat satupun ikan di sana. Spiros pun kesal dan menyalahkan para dewa yang akhir-akhir ini selalu memberikan kesusahan pada umat manusia. Para dewa menghancurkan pulau-pulau, menyebarkan wabah penyakit dan merebut apa yang dahulu mereka miliki. Istri Spiros menyuruh Spiros untuk bersyukur, namun Spiros lelah bersyukur untuk omong kosong seperti ini. Spiros menyebut, kalau suatu hari harus ada orang yang berdiri melawan para dewa yang semena-mena ini. Beberapa hari kemudian, saat sedang berlayar di tepi pantai, Perseus dan keluarganya melihat sesuatu yang aneh. Mereka melihat sekumpulan prajurit kerajaan Argos sedang menghancurkan patung Zeus yang sangat besar. Patung itu pun runtuh dan jatuh ke dasar lautan. Kerajaan Argos adalah kerajaan yang sangat membenci para dewa. Kini, mereka benar-benar mendeklarasikan perang terhadap para dewa. Beberapa saat kemudian, muncul beberapa manusia kelelawar dari dalam lautan. Makhluk-makhluk itu menyerang dan membunuh semua pasukan Argos yang ada di sana. Makhluk-makhluk itu kemudian bergabung menjadi satu dan berubah bentuk menjadi sang dewa kegelapan Hades. Hades lalu meluncur dan menghancurkan kapal yang dinaiki Perseus dan keluarganya. Kapal itu pun hancur dan tenggelam. Perseus segera menyelam dan menyelamatkan keluarganya yang terjebak di dalam perahu. Perseus mencoba menghancurkan perahu, namun terlambat, keluarganya telah tewas. Perseus pun kembali ke permukaan. Sesampainya di atas, Perseus yang marah berteriak histeris mengetahui seluruh keluarganya telah tewas diserang oleh Hades. Di puncak gunung Olimpus, istana tempat Zeus bertahta, para dewa yang marah mengetahui umat manusia kini telah bergerak melawan mereka, ingin Zeus melakukan tindakan untuk menghancurkan umat manusia. Namun Zeus menolak, karena Zeus lah yang telah menciptakan manusia. Zeus tidak ingin memusnahkan makhluk ciptaannya. Tiba-tiba muncul Hades di hadapan mereka. Hades paham dengan kemurahan hati Zeus yang tidak ingin menghancurkan umat manusia. Namun Hades juga membenci umat manusia yang sudah menghina para dewa. Hades memiliki rencana untuk muncul di antara umat manusia dan menebar ketakutan agar umat manusia bisa kembali tunduk dan hormat kepada para dewa. Sempat terjadi perdebatan, namun Zeus yang tidak punya pilihan lain akhirnya menyutucui ide adiknya Hades untuk meneror umat manusia. Di tempat lain, Perseus diselamatkan oleh pasukan Argos yang sedang patroli. Perseus dibawa masuk ke dalam kerajaan Argos. Karena Perseus adalah satu-satunya orang yang selamat setelah peristiwa penghancuran patung Zeus, mereka pun menahan Perseus dan membawanya masuk ke dalam istana kerajaan Argos. Di dalam istana, sedang diadakan pesta merayakan hancurnya patung Zeus. Terlihat Raja Sivius dan Ratu Cassiovia yang memimpin kerajaan Argos di sana. Raja Sivius memberi selamat kepada para pasukannya yang telah berhasil menghancurkan patung Zeus dan menandakan kalau masa-masa penindasan para dewa akan segera berakhir. Putri mereka satu-satunya yang bernama Andromeda membawa segelas minuman dan berniat memberikannya kepada Perseus. Namun pengawalnya yang bernama Draco malah memukul Perseus. Andromeda kesal dan menyebut apa yang dilakukan ayahnya sudah terlalu berlebihan. Ratusan prajurit telah kehilangan nyawa akibat ambisi gila ayahnya. Andromeda yakin apa yang diperbuat oleh ayahnya itu suatu saat nanti akan ada konsekuensinya. Sang ibu, Ratu Cassiovia malah menyebut kalau mereka tidak perlu takut terhadap para dewa karena jika manusia berhenti menyembah, maka para dewa akan menjadi lemah. Ratu malah memuji kecantikan putrinya yang lebih cantik dari semua wanita Yunani. Bahkan dia menyebut kalau putrinya lebih cantik dari dewi kecantikan Afrodit itu sendiri. Sang Ratu berkata kalau merekalah para dewa saat ini. Lalu tiba-tiba tempat itu dipenuhi oleh asap gelap. Asap tersebut menyedot semua tentara yang ada di ruangan itu. Ternyata itu adalah Hades. Perseus yang marah mencoba menyerang Hades namun dia malah terlempar tak berdaya. Perseus lalu meraih sebuah pedang hendak melawan Hades. Namun dia dicegah oleh seorang wanita misterius dan berkata saat ini Perseus tidak mungkin bisa mengalahkan Hades. Hades lalu mendekati sang Ratu dan mengutuknya menjadi buruk rupa. Hades berkata kepada semua orang, dalam 10 hari nanti dia akan melepaskan monster Kraken untuk menghancurkan kerajaan Argos beserta semua penduduknya. Kecuali mereka mengorbankan putri Andromeda sebagai tumbal, maka dia dan para dewa akan mengampuni kerajaan Argos. Sambil mendekati Perseus, Hades menyebut kalau semua ini adalah kehendak Zeus, ayah Perseus. Di Olympus, seorang dewa memberitahu Zeus kalau ada manusia separuh dewa atau demigod di kerajaan Argos yang bernama Perseus. Orang itu keturunan Zeus sendiri. Zeus pun kaget mendengarnya karena Zeus tidak pernah mendengar Perseus berdoa untuknya sekalipun. Di dalam kerajaan Argos, Perseus diinterogasi oleh Draco setelah mendengar ucapan Hades sebelumnya yang menyebut kalau Perseus adalah putra Zeus. Namun Perseus tidak tahu apa-apa, dia bahkan tidak tahu asal-usulnya. Di saat Draco akan membakar Perseus, Sang Raja datang menghentikannya. Sang Raja meminta bantuan Perseus jika dia benar-benar manusia setengah dewa. Perseus selalu menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya pemuda nelayan biasa, di mana seluruh keluarganya telah tewas dibunuh oleh Hades. Malam harinya, di dalam penjara, Perseus ditemui oleh seorang wanita misterius. Wanita itu bernama Io. Io mengaku telah mengawasi Perseus sejak bayi. Dialah yang memandu Perseus hingga ditemukan oleh keluarga nelayan. Io adalah manusia yang dikutuk oleh para dewa tidak pernah bisa menua. Hingga berkali-kali Io melihat orang yang dicintainya meninggal. Perseus lalu bertanya, apakah benar kalau dia adalah putra Zeus? Io kemudian bercerita, dahulu kala seorang raja yang bernama Raja Akrisius juga melakukan pemberontakan kepada para dewa. Akrisius memimpin penyerangan kekerajaan Olimpus. Di saat para dewa ingin memusnahkan Akrisius, Zeus malah menolak karena terlalu mencintai manusia. Zeus memberi pelajaran dengan cara menyamar menjadi Akrisius. Masuk ke dalam kamar istri Akrisius dan bermain cangkul dengan istri Akrisius. Akrisius yang mengetahui kejadian itu pun murka. Dia memerintahkan untuk mengeksekusi istrinya dan anak yang ada di rahimnya. Saat akan melemparkan mereka ke laut, Akrisius dikutuk oleh Zeus berubah menjadi monster buruk rupa. Akrisius yang marah melempar istri dan anaknya yang ada di dalam kotak ke dalam lautan lepas. Hingga suatu hari, kotak itu ditemukan oleh keluarga nelayan. Ibu Perseus meninggal karena dia manusia biasa, namun Perseus berhasil selamat karena dia setengah dewa. Io menyebut kalau Perseus sudah ditakdirkan untuk membunuh Kraken. Perseus lalu menjawab kalau dia tidak peduli dari mana asal-usulnya. Yang jelas saat ini adalah dia memiliki dendam yang sangat besar kepada Hades yang telah membunuh keluarganya. Io pun menjelaskan jika Kraken berhasil dikalahkan, maka Hades akan menjadi lemah. Saat itulah Perseus bisa membalas dendam kematian keluarganya. Perseus pun bersedia membantu pasukan Argos untuk mengalahkan Kraken. Draco meyakinkan Perseus apakah dia serius ingin membunuh Kraken. Kraken adalah monster buas yang bahkan para dewa pun takut padanya. Perseus lalu menjawab kalau ini adalah urusan pribadi dan tekad Perseus sudah bulat. Mereka pun bersiap-siap melakukan perjalanan menuju gunung para penyihir yang maha tahu untuk bisa mencari petunjuk cara mengalahkan Kraken. Rombongan itu pun mulai bergerak. Di luar istana, ribuan rakyat mencegah rombongan itu pergi karena takut para dewa akan semakin murkah. Namun Draco dan pasukannya tidak peduli, mereka terus bergerak. Di tengah-tengah keributan, dua orang pemburu berkata kalau mereka ingin ikut ke dalam rombongan karena mereka berdua juga sudah muak dengan para dewa. Mereka mengetahui lokasi gunung di mana penyihir maha tahu itu berada. Draco pun bersedia mengajak mereka berdua ikut. Rombongan itu bergerak melintasi lembah dan bukit menuju gunung tempat penyihir maha tahu berada. Di suatu tempat di bawah tanah, Hades menemui Raja Akrisius yang buruk rupa. Hades mengajaknya bekerjasama untuk menghancurkan Zeus. Hades memberitahu kalau anak Zeus yang sebelumnya ada di rahim istrinya masih hidup hingga saat ini. Anak itu berusaha menghentikan aksi Hades menghancurkan umat manusia. Karena kekuatan Hades berasal dari ketakutan umat manusia. Saat dia semakin kuat, nanti dia sendiri yang akan membunuh Zeus. Akrisius pun bersedia membantu Hades. Hades lalu memberi Akrisius sebagian kekuatannya. Sore harinya, saat sedang beristirahat, Draco mengajari Perseus kemampuan berpedang. Awalnya Perseus kesulitan menghadapi Draco, namun dia akhirnya mulai terbiasa menggunakan pedang dan berhasil mengalahkan Draco. Draco pun semakin yakin kalau Perseus adalah benar-benar manusia setengah dewa. Keesokan paginya, Perseus yang sedang berjalan di tengah hutan menemukan sebuah benda aneh. Ternyata itu adalah sebuah pedang. Draco yang ada di sana memberitahu Perseus kalau itu adalah pedang dewa. Pasti itu pemberian Zeus untuk Perseus. Perseus kemudian memberikan pedang itu pada Draco dan berkata kalau dia akan berjuang sendiri sebagai manusia biasa tanpa bantuan dewa. Di tengah hutan, Perseus melihat sekumpulan Pegasus yang sedang mencari makan. Lalu tiba-tiba dari atas datang Pegasus berwarna hitam mendekatinya. Pegasus itu sepertinya menyukai Perseus. Io kemudian muncul dan memberitahu kalau para dewa memperhatikan pergerakan mereka saat ini. Zeus pasti mengirimkan Pegasus itu untuk Perseus. Di tempat lain, dua orang pasukan Argos diserang oleh sesuatu. Itu adalah Akrisius. Akrisius lalu mendorong Perseus hingga jatuh. Akrisius menggigit lengan Perseus hingga terluka. Draco dan yang lain pun muncul mengepung Akrisius. Salah satu orang berhasil memotong lengan Akrisius. Akrisius pun kabur. Perseus lalu mengacat yang lain untuk mengejarnya. Di saat sedang mengejar Akrisius, mereka malah dihadang oleh dua ekor monster kala jengking. Dua orang pemburu melawan satu monster kala jengking. Draco dan yang lain bertarung melawan monster kala jengking yang lebih besar. Dengan susah payah, mereka bertarung melawan monster kala jengking itu. Bahkan Io pun turun tangan, namun sia-sia. Draco kemudian berhasil menusuk salah satu monster kala jengking dan membunuhnya. Di tempat lain, Perseus dikejar oleh monster kala jengking yang lebih kecil. Monster itu melompat menimpa Perseus. Beberapa saat kemudian, dari dalam tubuh monster kala jengking itu, muncul Perseus yang ternyata telah berhasil menebasnya. Baru saja mereka merasa lega, ternyata dari atas bukit muncul tiga monster kala jengking dengan ukuran yang lebih besar. Lalu hal aneh pun terjadi. Monster-monster itu terlihat ketakutan. Dari jauh, ternyata ada sosok aneh yang mampu menjinakan monster kala jengking tersebut. Sosok itu adalah jin dan pasukannya. Tempat itu adalah wilayah kekuasaan mereka. Di saat Perseus akan berterima kasih, luka di lengannya tiba-tiba bereaksi. Dia pun kesakitan dan tumbang. Itu adalah racun dari Hades. Draco menyuruh Perseus meminta bantuan Zeus untuk menyelamatkannya, namun Perseus dengan tegas menolak. Di dalam kerajaan Argos, sang putri yang sedang membagi-bagikan makanan pada orang-orang miskin, melihat rombongan masyarakat menuju suatu tempat. Rakyat Argos berkumpul di kuil yang memuja Dewa Hades. Sang pendeta yang memimpin menyuruh mereka berhenti menyembah Zeus. Saat ini mereka harus menyembah Hades, karena hanya dialah dewa yang bisa memberikan keselamatan kepada rakyat Argos. Pendeta itu memprovokasi orang-orang untuk mengorbankan sang putri Andromeda agar kraken tidak menghancurkan Argos. Malam harinya, di saat orang-orang sedang lengah, Jin masuk ke dalam tenda Perseus dan melakukan sesuatu. Hal itu membuat Perseus kesakitan. Draco dan anak buahnya langsung datang menyerang Jin. Di tengah pertarungan, Jin menjelaskan kalau dia telah lama menunggu seseorang yang bisa membebaskannya dari kutukan para dewa bertahun-tahun lamanya. Perseus lalu muncul dan memperlihatkan kalau luka di lengannya telah sembuh. Jin telah menyembuhkannya. Jin mengungkapkan kalau dia ingin membantu mereka bekerja sama menghancurkan para dewa. Siang harinya, Draco marah pada Perseus yang sok kuat bertarung tanpa menggunakan pedang pemberian Zeus. Hal itu malah membuatnya lemah dan mengakibatkan banyak nyawa terbunuh. Namun, Perseus masih bersikeras tidak sudi menggunakan pedang pemberian dewa. Perseus tidak ingin menjadi seperti dewa. Perseus memilih menyelesaikan misi ini sebagai manusia biasa. Tiba-tiba dari jauh terlihat penampakan luar biasa. Jin dan pasukannya mengendarai monster kala jengking. Jin kemudian menyuruh Perseus dan yang lainnya untuk naik. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan menaiki monster kala jengking. Melewati pegunungan dan padang pasir menuju tempat para penyihir berada. Singkat cerita, tibalah rombongan itu di Lembah Stigia, tempat di mana Kraken mengalahkan para Titan. Mereka pun menaiki gunung itu dan sampai di puncak yang berbentuk seperti telapak tangan. Sesampainya di sana, rombongan itu dikejutkan dengan kemunculan tiga orang penyihir yang tidak memiliki mata. Penyihir itu melihat dengan satu bola mata yang dipegang salah satunya. Penyihir itu langsung mengetahui asal-usul Perseus yang merupakan putra Zeus. Perseus lalu bertanya pada para penyihir, bagaimana caranya mengalahkan Kraken. Penyihir itu menyebut kalau mereka butuh tumbal untuk mendapatkan jawaban. Para penyihir pun menyerang rombongan itu. Perseus berhasil merebut mata para penyihir. Perseus memaksa para penyihir memberitahu kelemahan Kraken atau dia akan membuang mata mereka. Para penyihir kemudian menjawab, satu-satunya cara mengalahkan Kraken adalah dengan menggunakan kepala Medusa yang bisa merubah makhluk hidup menjadi batu. Medusa saat ini tinggal di ujung sungai Styx di dalam Underworld. Setelah mendengar penjelasan itu, Perseus kemudian mengembalikan mata para penyihir. Sebelum Perseus pergi, para penyihir menyebut kalau misi ini sia-sia. Pada akhirnya, mereka semua akan mati. Rombongan itu kemudian pergi. Setelah keluar dari gunung para penyihir, pasukan anak buah jin pergi meninggalkan mereka karena percaya pada ramalan para penyihir yang menyebut kalau misi ini sia-sia. Mereka semua akan mati. Di dalam gunung, Perseus tiba-tiba ditemui oleh Zeus. Zeus menyuruh Perseus menghentikan misi ini karena akan sia-sia saja. Zeus mengajak Perseus pergi ke Olympus. Di sana, dia akan aman. Dengan tegas, Perseus menjawab kalau lebih baik dia mati sebagai manusia daripada hidup sebagai dewa. Perseus berkata, kalau umat manusia berjuang hidup atau mati demi sesama manusia, bukan karena dewa. Zeus kemudian memberi Perseus sebuah koin emas kemudian pergi meninggalkan Perseus. Setelah Perseus turun dari gunung, kedua orang pemburu berpamitan untuk pergi karena mereka tidak mau masuk ke dalam Underworld. Para pemburu memberi Perseus perisai yang terbuat dari kulit monster kalah jengging yang sangat kuat. Kini, yang tersisa hanya beberapa orang saja. Perseus mempersilahkan bagi siapapun yang takut untuk mundur. Namun orang-orang ini ternyata sudah mempertaruhkan semuanya demi bisa mengalahkan Kraken. Mereka bersedia menemani Perseus menuju Underworld. Io lalu memandu mereka berjalan menuju gerbang masuk ke dalam Underworld. Mereka pun masuk ke dalam kawah yang dipenuhi oleh kabut. Melihat Perseus memiliki koin emas, Jean melembarkan koin itu ke dalam kawah. Beberapa saat kemudian, muncul sebuah kapal aneh yang sangat mengerikan. Mereka pun menaiki kapal itu untuk menyeberang menuju Underworld. Di atas kapal, Io bercerita kalau dulu Medusa adalah seorang wanita yang sangat cantik. Saking cantiknya hingga ia menarik hati Poseidon. Medusa yang ketakutan pun lari ke dalam kuil Athena mengharap pertolongan. Hingga akhirnya Athena mengabulkannya dengan mengutuk Medusa. Barang siapapun yang menatap matanya akan berubah menjadi batu. Io kemudian berkata kalau dia tidak bisa ikut masuk ke dalam kuil Medusa. Karena hanya laki-laki yang diperbolehkan masuk ke dalam kuil. Io kemudian mengajak Perseus masuk ke dalam kapal. Io melatih Perseus agar bisa bertarung dengan Medusa tanpa melihatnya. Perseus harus menggunakan panca indranya selain penglihatan agar bisa mengalahkan Medusa. Singkat cerita, sampailah mereka di depan sarang Medusa. Mereka pun berjalan memasukinya. Di dalam kuil yang telah hancur itu, mereka berjalan dengan sangat hati-hati. Dari jauh, mereka diserang dengan panah hingga membuat Perseus dan Jin terjatuh. Beruntung Perseus berhasil menancapkan pedangnya. Dia pun berhasil menyelamatkan diri. Medusa kemudian muncul dan merubah salah satu orang menjadi batu. Medusa yang berwujud separuh ular itu menyerang satu orang lain dan merubahnya menjadi batu juga. Perseus kemudian mengalihkan perhatian Medusa dan membuat Medusa mengejarnya. Jin lalu muncul dan menyerang Medusa. Medusa langsung melilih tubuh Jin dan menatap matanya. Ternyata, Jin tidak terpengaruh sihir Medusa karena tubuhnya terbuat dari batu. Jin lalu mengorbankan diri dengan meledakan tubuhnya. Dari ledakan itu, ternyata Medusa masih hidup. Drago kemudian menjatuhkan batu besar yang menimpa tubuh Medusa. Medusa yang marah pun merubah Drago menjadi batu dan menghancurkannya. Melihat kesempatan ini, Perseus kemudian melompat dan berhasil memenggal kepala Medusa. Dan membuat tubuh Medusa terjatuh ke dalam kobaran api. Sesampainya di luar kuil Medusa, Perseus melihat Io ditusuk oleh Akrisius. Perseus yang marah lalu mengejar Akrisius. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Perseus yang kehilangan pedangnya terpaksa menggunakan pedang pemberian Zeus. Dengan pedang itu, kekuatan Perseus menjadi berlipat ganda. Dengan mudah, dia berhasil menusuk tubuh Akrisius. Perlahan-lahan, tubuh Akrisius berubah menjadi seperti manusia biasa. Akrisius lalu berkata kalau dia berterima kasih pada Perseus karena telah menghapus kutukan Zeus di dalam tubuhnya. Akrisius pun tewas. Perseus lalu bergegas menemui Io yang sekarat. Io menyuruh Perseus segera pergi ke Argos karena sebentar lagi Kraken akan dilepaskan. Perseus bersikeras tidak ingin meninggalkan Io sendirian. Namun Io menjelaskan kalau semua akan baik-baik saja. Tiba-tiba tubuh Io berubah menjadi asap bercahaya dan terbang menghilang. Beberapa saat kemudian, datang Pegasus hitam menjemput Perseus. Di Olympus, Hades menemui Zeus meminta izin untuk melepaskan Kraken. Zeus yang sebelumnya telah berjanji kemudian terpaksa meneruti kemauan Hades untuk membebaskan Kraken. Kraken pun akhirnya dibebaskan dari dasar lautan. Di tempat lain, Perseus dengan menaiki Pegasus terbang dengan kecepatan tinggi menuju Argos. Di dalam kerajaan Argos, rakyat yang ketakutan menculik Andromeda untuk dibawa ke tempat persembahan. Dari jauh terlihat monster Kraken yang bergerak mendekati Argos. Sang pendeta kemudian mengikat Andromeda dan menggantungnya sebagai tumbal agar Kraken tidak menghancurkan Argos. Dari dalam laut, Kraken pun muncul. Rentaklenya menghancurkan rumah-rumah di dalam kerajaan Argos. Ketakutan umat manusia ini ternyata membuat Hades menjadi semakin kuat dan Zeus menjadi semakin lemah. Hades kemudian menyerang Zeus. Hades berniat merebut kekuasaan Zeus di Olimpus. Zeus lalu memberitahu Hades kalau Perseus masih selamat. Hades yang mendengarnya pun terkejut dan bergegas pergi menuju Argos untuk mencegah Perseus membunuh Kraken. Di Argos, Hades melihat Perseus yang baru saja sampai. Hades lalu berubah menjadi beberapa manusia kelelawar dan merebut kepala Medusa di tangan Perseus. Perseus pun mengejarnya dengan menaiki Pegasus Hitam. Sementara itu, Kraken masih saja memporak-porandakan kerajaan Argos. Perseus juga dibantu oleh para pemburu yang menaiki monster kala jengking. Di lautan, kini Kraken telah menampakkan wujud aslinya, yaitu seekor monster raksasa yang sangat mengerikan. Perseus kemudian melompat dan menjatuhkan siluman kelelawar yang telah merebut kepala Medusa darinya. Setelah berhasil merebut kembali kepala Medusa, Perseus langsung mengeluarkannya dari dalam wadah dan mengarahkannya tepat di pandangan Kraken. Dan berhasil, sedikit demi sedikit, tubuh Kraken berubah menjadi batu dan mulai runtuh. Akibatnya, kepala Medusa yang ada di tangan Perseus terjatuh dan putri Andromeda pun terjebur ke dalam lautan. Tiba-tiba muncul Hades di hadapan Perseus. Dengan pedang pemberian Zeus, Perseus menggunakan kekuatan Zeus mengirim Hades dan menguncinya kembali ke dalam Underworld. Perseus lalu melompat ke dalam laut dan menyelamatkan Andromeda. Setelah mereka berdua siuman, Andromeda meminta Perseus untuk tinggal bersamanya dan memimpin kerajaan Argos. Perseus lalu menjawab kalau dia tidak bisa melakukannya karena mereka hanya teman biasa. Perseus kemudian pergi. Keesokan harinya, di bekas reruntuhan patung Zeus, Perseus ditemui oleh Zeus. Zeus berterima kasih karena Perseus telah berhasil menyegel Hades kembali ke dalam Underworld. Zeus menjelaskan, jika keyakinan manusia terhadap para dewa semakin lemah, maka segel yang menahan Hades juga akan semakin lemah dan membuat Hades bisa kembali bangkit suatu hari nanti. Zeus kembali mengajak Perseus untuk tinggal di Olympus, namun Perseus menolaknya karena dia sudah cukup bahagia hidup menjadi manusia biasa. Zeus pun mengerti keinginan Perseus. Zeus lalu memberi hadiah untuk menemani Perseus. Zeus menghidupkan kembali Iu. Perseus pun langsung terlihat bahagia melihat wanita yang dicintainya kembali ada di sisinya. Dan berakhirlah alur cerita film Class of the Titans ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax